Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya tentang Studi kasus terkait dengan pengelolaan Zakat, Infat, dan Sodako Disini Kita coba diskusi ya Tentang User Requirement Process Atau satu bisnis proses yang terjadi Pada pengelolaan zakat Yang umumnya terjadi Umumnya dilakukan ya Ini saya ada beberapa gambar ya Icon Yang pertama disini ada mustahik ya Umumnya mustahik ini Kita sebut calon mustahik dulu lah Disurvei oleh seseorang Dari lembaga Ambil zakat Kemudian hasil surveinya diberikan kepada Manager lah atau supervisor Apakah memang orang tersebut Benar-benar ya Sebagai Mustahik ya Orang yang berhak menerima zakat Kemudian Se-provisor Membawa Data tersebut ke Manajemen Sehingga diputuskan Oke ini Berhak menerima atau tidak berhak dan sebagainya Sehingga nanti akan turun lagi ya Untuk pengelolaannya Nah Yang sering terjadi Mustahik ini banyak yang Nakal ya Oknum ya Oknum-oknum Yang mengajukan kepada las B Kemudian mengajukan juga ke las A dan sebagainya Nah sekarang mekanisme yang terjadi adalah Setiap Lembaga Ambil zakat Ini berkomunikasi dengan Sesama Melalui grup WhatsApp Jadi kalau mereka memiliki satu calon ya Orang Ini Rumahnya disini Bagaimana Nanti Yang lain akan memberikan komentar Dan ini akan Menjadi Repot ya Prosesnya manual Sehingga kalau kita Berandai-andai Disini Ada satu sistem informasi Dimana Data dari surveyor masuk ke dalam sistem informasi Kemudian supervisor Mampu melihat Kemudian Nanti manajemen juga melihat Dan Setiap Lembaga Mampu melihat Basis data yang sama Idealnya Di Basnas ya Ada satu sistem informasi Berbas Berdasarkan NIK Misalnya Nomor induk kepenudukan Sehingga Kesimpang siuran data ini Menjadi tidak Terjadi lagi Nah Kalau Kita Contohkan Ya Jadi Saya akan contohkan Apa yang akan Kita lakukan ya Jadi ini Sebagian Nya Sebagai Berikut Jadi disini ada Data Menggunakan QGIS Ini ada data mustahik Warna biru ini Disimpan Datanya di Sigro Di servernya Sigro Satu lagi Yang berwarna Merah Ini Saya simpan Di Hiroku Nanti Saya akan contohkan Bagaimana Membangun Atau membuat Basis data spasial Di Hiroku Yang Saya sampaikan Sekarang Ini adalah Gambang Bayangannya Gambarannya Seperti Apa Kalau misalnya Saya Tambahkan Data Di Oke Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima data Kemudian Data ini Kita bisa tampilkan Juga di Web GIS Ini saya simpan Di Sigro Dengan Engine nya QGIServer Dan List map Disini ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Kalau saya Misalnya Tambahkan Data Mustahik Ini Di Server Misalnya Ini Kenapa Jadi Lama Biasanya Tidak Lama Atau Saya Contohkan Disini Contohkan Disini Saya edit Datanya Di Kigis Kemudian Saya Tambahkan Ini Contoh Ini Adalah Status ID Apakah Dia calon Mustahik Dan Sebagainya Ini Kita akan Bahas Nanti Jumlah Anggota Keluarga Misalnya Tiga Kemudian Tingkat Pendidikan Misalnya Dua Kemudian Waktu Survey Klik Disini Muncul Kemudian Saya Simpan Dan Kita Lihat Di WebJIS Ini Sepertinya Ada Masalah Ini Kan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau Saya Refresh Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Nam Jadi Kalau Saya Klik Ini Ada Ujang Ganteng Ini Firman Ini Yang Terakhir Jadi Seperti Ini Dengan Adanya Sistem Informasi Maka Proses Data Menjadi Lebih Apa Pembaruan Data Menjadi Lebih Cepat Jadi Ketika Survei Melakukan Surveyor Mendatangi Calon Mustahik Menggunakan Keyfield Jadi Kita Akan Gunakan Software Seperti Ini Kalau Misalnya Dengan Dengan QGIS Tadi Contohnya Dengan QGIS Kemudian Dengan Browser Kemudian Nanti Surveyor Disini Ada Surveyor Menggunakan Keyfield Maka Dia Nanti Mampu Mengupdate Data Bayangan Bayangan Besarnya Seperti Ini Saya Tidak Akan Menyampaikan Desain Basis Data Yang Ideal Banyak Yang Lebih Ahli Disini Saya Akan Menggunakan Tabel Flat Saja Flat Table Mudah Mudahan Terbayang Nah Sekar Untuk Sesi Berikutnya Nanti Kita Akan Mulai Belajar Bagaimana Melakukan Setting KG Server Kemudian Melakukan Setting List Map Bagaimana Membuat Basis Data Satu Persatu Mulai Dari Basis Data Kemudian KG Server Kemudian List Map Kemudian Bagaimana Semua Proses Tersebut Kita Gabung Nanti Mungkin Nanti Ada Satu Dashboard Yang Dapat Digunakan Oleh Manager Pengambil Keputusan Ada Berapa Mustahik Dan Sebagainya Kita Akan Mulai Dari Hal Yang Kecil Dulu Maksud Saya Ini Bukan Yang Kecil Mungkin Anda Pernah Belajar Kigis Belajar Bagaimana Melakukan Digitasi Titik Garis Polygon Namun Disini Kita Akan Coba Berpikir Bagaimana Data Tersebut Dapat Diakses Oleh Banyak Orang Diakses Di edit Secara Bersamaan Kalau Misal Kita Bekerja Dengan SHP Atau Geopackage Pada Saat Melakukan Editing Ya Yang Dapat Dilakukan Adalah Copy File Kemudian Dedi Dan Sebagainya Nah Ini Kita Belajar Mencoba Melakukan Semuanya Secara Near Real Time Hampir Real Time Dan Contoh Yang Saya Sampaikan Disini Adalah Ziz Misalnya Zakat Infraks Sudako Namun Pendekatan Yang Sama Dapat Kita Lakukan Juga Untuk Misalnya Penanganan Bencana Pada Saat Ada Kejadian Bencana Kemudian Ada Satu Sistem Yang Dibuat Sehingga Surveyor Tim Pertama Yang Datang Ke lokasi Bencana Menggunakan Keyfield Memetakan Misalnya Ada Pengungsi Ada Dimana Saja Rumah Rusak Ada Dimana Saja Dengan Keyfield Disimpan Secara Offline Ketika Ada Internet Dikirim Atau Disinkronisasi Ke Server Sehingga Tidak Perlu Datanya Dikirimkan Melalui Whatsapp Atau Melalui Email Sehingga Prosesnya Akan Menjadi Lebih Efektif Dan Efficient Terima Terima Kasih Mudah Mudahan Ini Dapat Memberikan Gambaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikirimkan